Selamat berjumpa kembali, pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara memasang kabel busi. Cara memasang kabel busi pada mesin Toyota Series 5K. Bagaimana prosesnya? Kita belajar bersama-sama. Ini adalah kabel busi dari engine Toyota Series 5K. Dimana fungsi dari kabel busi ini adalah untuk meneruskan tegangan tinggi yang telah dihasilkan oleh coil ke masing-masing silinder atau masing-masing busi. Jumlah kabel busi pada engine ini itu ada 4 buah. Proses pemasangannya pun tidak boleh terbalik, harus urut sesuai dengan firing order atau urutan pengapian. Dimana engine Toyota ini urutan pengapiannya adalah 1, 3, 4, 2. Jadi silinder 1, kemudian dilanjutkan dengan silinder 3, kemudian dilanjutkan pengapiannya di silinder 4, dan terakhir di silinder 2. Dan terus berulang-ulang seperti itu. Mari kita cari tahu bagaimana proses pemasangan kabel busi dari engine ini. Pertama-tama kita nyalakan engine ini dulu. Kemudian kita start. Kita matikan. Kita lepas dulu. Kabel dari negative coil. Kemudian kabel businya kita lepas. Mari kita lihat tanda pemasangan yang ada di cup distributor atau tutup distributor. Di sini terlihat ada tanda panah. Berarti arah pemasangan kabel businya sesuai dengan tanda panah ini. Kemudian ada tanda nomor 1. Ini digunakan untuk menempatkan kabel busi untuk silinder 1. Kemudian ada tanda nomor 3. Digunakan untuk menempatkan kabel busi untuk silinder 3. Ada nomor 4. Untuk penempatan kabel busi silinder 4. Dan ada nomor 2. Digunakan untuk menempatkan kabel busi nomor 2. Pasang dulu. Di super cupnya. Kemudian di sini ada nomor 1. Atau nomor 1. Busi nomor 1. Kabel busi nomor 1. Sejajar dengan busi nomor 2. Pemasang. Ini untuk busi nomor 1. Kemudian searah dengan putaran jarum jam. Ini untuk busi nomor 3. Busi nomor 3. Kemudian selanjutnya. Yang ini ada tanda nomor 4. Ini untuk busi nomor 4. Dan yang terakhir adalah busi nomor 2. Jangan lupa kabel tegangan tinggi dari koil. Dan kabel dari negatif koil. Kita sambungkan ke busi buton. Kita coba untuk lakukan starting. Mesin atau engine dapat berputar dengan semestinya. Itulah tadi proses pemasangan kabel busi pada engine seri 5K. Gimana proses pemasangannya harus berdasarkan urutan pengapian sesuai dengan spesifikasi yang disini. Ya, urutan pengapiannya adalah 1, 3, 4, dan terakhir untuk segera 2. Terima kasih. Sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi. Salam!